Kepala Selam Bertenaga Nuklir Proyek 09852 Rusia Belgorod jadi sorotan karena disebut bahwa senjata cukup mengerikan Hal itu bermula saat Belgorod kembali usai melakukan uji coba laut perdana sumber di industri pembuatan kapal selam mengatakan kepada TASS Pada tanggal 24 Juli kapal selam bertenaga nuklir Belgorod kembali dari penempatan pertamanya ke Laut Putih untuk uji coba pembuat kapal selam Uji coba kedua di laut dijadwalkan untuk beberapa hari mendatang kapal selam tujuan khusus Belgorod akan beralih ke uji coba negara setelah uji coba laut pembuat kapal selam selesai Targetnya, pada akhir 2021, kapal selam itu akan bergabung dengan Angkatan Laut Rusia Sumber TASS yang dekat dengan Kementerian Pertahanan Rusia sebelumnya menyebutkan, kapal selam bertenaga nuklir Belgorod akan beroperasi di samudera Pasifik setelah uji coba negara rampung dan bergabung di Angkatan Laut Rusia Kapal selam Belgorod bakal menjadi kapal induk pertama untuk drone bawa air bersenjata nuklir Poseidon Rusia membuat Poseidon, drone berbentuk seperti torpedo raksasa, untuk membawa hulu ledak nuklir seberat hingga 2 megaton Mendapat dukungan reaktor nuklir kecil, Poseidon memiliki jangkauan 10.000 km untuk mengarungi lautan dunia Meluncur dari Laut Barents atau perairan lain di Kutub Utara, drone bawa air tersebut bisa melintasi Atlantik Utara Jika diledakkan di lepas pantai timur Amerika Serikat, hulu ledak nuklir yang Poseidon bawa bisa menciptakan gelombang tsunami setinggi puluhan meter di samping kerusakan yang disebabkan oleh ledakan nuklir itu sendiri Putin mengungkapkan, Poseidon dilengkapi dengan muatan konvensional dan nuklir serta bisa menghancurkan fasilitas infrastruktur musuh, kapal induk, dan target lainnya Dengan kemampuan Poseidon yang bisa menyelam dalam, Rusia dapat melawan sistem pertahanan rudal Amerika Serikat dan memastikan pencegahan dengan kemampuan serangan kedua Analis senjata menyebutnya sebagai senjata nuklir hari kiamat